Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Rizky Dengan NPM 1921-14-13-4 Dari kelas 6H Fakultas Formasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Medan Disini saya akan mempresentasikan Hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh ekstrak alang-alang Imperata Kilintrika terhadap pertumbuhan tanaman gulmah Penelitian ini yang melatar belakangnya Yaitu alang-alang juga merupakan tanaman Dengan bagian atas berada di permukaan Dan bagian rimpang tersebar luas di bawah permukaan tanah Tanaman ini juga memiliki ketahanan yang tinggi Sehingga tanaman alang-alang mampu hidup dalam kondisi panas Dan juga tidak mudah untuk dikendalikan Sehingga tanaman yang hidup berdampingan dengan alang-alang Harus bersaing dalam memperoleh air, unsur harah, dan sinar matahari Penelitian ini sebelumnya Tanaman alang-alang dan teki ladang Akan diperlakukan terhadap tanaman pokok Tetapi pada penelitian ini Peneliti akan menggunakan tanaman gulmah Alang-alang sebagai faktor penghambat pertumbuhan tanaman teki ladang Dengan penelitian ini diharapkan tanaman alang-alang dapat digunakan Dalam pengendalian tanaman gulmah teki ladang Penelitian ini akan menggunakan metode RAL Yaitu rancangan acang lengkap Dengan melihat pengaruh ekstrak alang-alang Terhadap perkecembahan dan pertumbuhan tanaman gulmah teki ladang Pada penelitian ini untuk rumusan masalahnya Yaitu bagaimana pengaruh ekstrak alang-alang Atau imperata kilindrika Terhadap pertumbuhan tanaman gulmah teki ladang Atau ciperus rotundus Untuk tujuan penelitian dalam penelitian ini Yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekstrak alang-alang Atau imperata kilindrika Terhadap pertumbuhan tanaman teki ladang Atau ciperus rotundus Dan untuk manfaat penelitiannya Yaitu menambah wawasan dalam mengendalikan tanaman gulmah Atau ciperus rotundus Bagi dunia pendidikan sebagai informasi Kandungan senyawa kimia Yang dimiliki oleh alang-alang Dalam mengendalikan tanaman gulmah Sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran biologi Atau ciperus rotundus Di dalam kelas Bagi pendidik sebagai wawasan Dan sebagai alternatif dalam praktikum biologi Dalam mata pelajaran ekologi Untuk hipotesis dalam penelitian ini Yaitu Ada pengaruh ekstrak alang-alang Atau imperata kilindrika Terhadap perkecambahan dan pertumbuhan Tanaman gulmah teki ladang Atau ciperus rotundus Untuk rancangan penelitiannya itu ada tiga Yaitu penelitian deskriptif kuantitatif Penelitian berupa rancangan acak lengkap Atau RAL Dan yang terakhir itu ada percobaan Yang diterapkan jika ingin mempelajari perlakuan Menggunakan satuan percobaan Untuk setiap perlakuan atau menggunakan total satuan dalam percobaan dua Dengan menggunakan tiga perlakuan Menggunakan dosis 4 gram per liter dan 8 gram per liter 12 gram per liter serta satu kontrol Dengan konsentrasi 0 gram per liter yang masing-masing terdiri dari tiga kali ulangan Bagi penelitiannya itu yang pertama Untuk prosedur pelaksanaan penelitian perkecambahan tanaman teki ladang Yaitu ada tahap persiapannya Untuk tahap persiapannya yaitu ada alat dan bahan yang akan digunakan Di antaranya cangkul, gunting, blender, polybag, saringan teh, kertas label, alat tulis, dan gelas ukur Sedangkan untuk bahan yang akan digunakan ada tanah, pupu kandang, benih gulma teki ladang, tumbuhan alang-alang, dan air Setelah persiapan itu ada tahap penyemayan Dimana disitu benih takila Dang disemai dalam kotak dengan panjang 50 cm Lebar 30 cm dan tinggi 15 cm Yang sudah terisi oleh tanah dan pupu kandang dengan perbandingan 1 banding 1 Dan tinggi tanah kurang lebih 15 cm Kemudian benih ditaburkan di atas media tahap penyemayan dan tutup kembali dengan tanah halus secara tipis-tipis Untuk tahap yang terakhir itu ada tahap pemeliharaan Dimana tahap pemeliharaan ini penyiraman dilakukan 2 hari sekali yang dilakukan pada pagi hari, siang, dan sore hari Yang kedua itu ada prosedur pelaksanaan penelitian pertumbuhan tanaman teki ladang Yang pertama itu ada tahap persiapan Dimana tahap persiapan ini untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu Cangkul, gunting, penumbu, blender, polybag, saringan teh, kertas label, alat tulis, dan gelas ukur Sedangkan untuk bahan yang akan digunakan yaitu ada tanah, pupu kandang, benih, gulmak, teki ladang, tumbuhan alang-alang, dan air Setelah tahap persiapan itu ada tahap pemindahan bibit Ceperus rotundus Dimana benih yang sudah tumbuh menjadi bibit pada minggu ketiga dipindahkan ke dalam polybag Yang sudah terisi dengan tanah dan pupu kandang dengan perbandingan 1 banding 1 Dan untuk yang tahap terakhir itu ada pembuatan esrak alang-alang atau imperata gilindrika Dimana penelitian ini esrak yang akan digunakan yaitu rimpang alang-alang Prosedur yang ketiga itu ada prosedur pembuatan esrak rimpang alang-alang Dimana yang pertama itu tahapnya mencuci rimpang alang-alang dikeringkan di bawah senil matahari Setelah rimpang alang-alang kering di blender tanpa menyambahkan air sampai menjadi serbu rimpang alang-alang Untuk tahap yang kedua itu direndam selama 24 jam di dalam lalutan etal 96% dan ditutup Untuk tahap yang terakhir itu menyaring rendaman dan mengambil sarinya Kemudian dipakatkan pada suhu 400-500 untuk dievaporasi menggunakan evaporator Sehingga diperolehlah hasil akhir berupa esrak rimpang alang-alang dengan konsentrasi 100% Untuk tahap lanjutannya ada tahap perlakuan Yaitu bibit yang sudah dipindahkan dalam polybag diberi label untuk menandai tanaman kontrol dan perlakuan Untuk tahap yang selanjutnya itu ada tahap pengamatan Dalam tahap pengamatan ini dilakukan beberapa tahap Yaitu yang pertama tinggi tanaman yang diukur dari dasar permukaan sampai ujung tunas tumbuhan Yang kedua jumlah daun dihitung dari pangkal tumbuhan sampai pucu tanaman Dan yang terakhir itu ada berat kering tumbuhan teki ladang Dan yang terakhir itu ada tahap pengumpulan data Dimana data yang diperoleh dari penelitian di analisis menggunakan analisis variance atau ANOVA Satu jalur untuk mengetahui pengaruh esrak pertumbuhan teki ladang Demikianlah persentasi dari saya Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf Saya sudahi wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh